Hai halo guys kembali lagi bersama saya di channel Adibon di video kali ini saya ingin bagikan tips tentang cara update iOS dari iOS yang 15.4.1 dan ini mau saya upgrade untuk iPhone 8 saya menjadi iOS 15.5 langsung aja kita praktekin Oke langsung aja kita masuk ke bagian pengaturan atau umum nih pengaturan pilih umum langsung pilih pembaruan perangkat lunak kita tunggu nah disini ada pemberitahuan bahwa ada iOS terbaru sebesar 595 MB pastikan untuk melakukan koneksi ke Wi-Fi kalau bisa cari wapaya kencengnya jadi enggak terganggu dengan putusnya download dan install setelah itu langsung aja pilih unduh dan install di sini dan kita klik unduh dan install dan kita masukin password layar sebentar ini kameranya agak gurem Oke ini udah dan kita masukin password layar 2514 lalu kita pilih jangan gunakan data suleler kita pakai Wi-Fi aja tapi disini ada pilihan bisa gunakan data suleler Oke saya pilih jangan gunakan untuk menghindari downloadnya putus usahakan menggunakan Wi-Fi dan sekarang kita tinggal tunggu proses pembaruan diminta kelihatan disini tersisa sekitar 4 menit kita tunggu sampai prosesnya selesai oke guys ini proses installnya kita langsung pencet aja install sekarang setelah berhasil melakukan unduh atau download softwarenya atau pembaruan perangkat lunaknya dan langsung aja kita tekan install sekarang kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai 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 Engineers China 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 Nigeria China China spoil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati